Ilmu Pedang Pengejar Roh Jelit 3 Lu Yeu Eowon merasa sangat benci dan marah, dia memelototi Zeng Yeu tapi tidak berbicara apa-apa. Lu Yeu Eowon tidak meladani dia, dia hanya berpamitan kepada ibunya. Zeng Yeu melihat dia masuk, dengan tergesa-gesa dia berkata, Nona, kau ini adalah. Lu Yeu Eowon berkata kepada ibunya, Bu, sebelum ayah meninggal dia berpesan kepadaku agar aku pergi ke Yeu Kuan Guan, nama kuil, dan meminta Paman Guru Yuan Chen, memimpin upacara pemakaman ayah, aku. Dia tidak memberi tahu apa pesan yang sudah disampaikan oleh ayahnya kepada ibunya. Dia sendiri juga merasa heran. Dia menutup-nutupi bila ayahnya mengundang Paman Guru untuk membalas dendam. Lu Yeu Eowon berkata lagi, Aku datang ke sini untuk pamitan, sekarang aku akan pergi. Lu Yeu Eowon merasa hatinya sangat sakit, dia menangis. Su Yeu Zet Hau kaget, tapi dengan lembut memegang pundak Lu Yeu Eowon dan berkata, Anak Wan, bila ayahmu sudah berpesan seperti itu, suruh saja anak Wai yang pergi, tidak perlu kau pergi sendiri. Kata Lu Yeu Eowon, pesan terakhir ayah menginginkan agar putrinya harus menuruti kemauannya, Kali ini aku harus pergi. Kata Su Yeu Zet Hau, baiklah kalau begitu, biarlah sepupumu menemanimu pergi. Tadinya Lu Yeu Eowon setuju, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan berkata, Aku bukan anak kecil lagi. Perjalanan juga tidak begitu jauh, tidak perlu ditemani. Dia berpesan lagi, sebelum aku pulang, ayah tidak boleh dimasukkan ke dalam peti mati. Setelah habis bicara dia melotot ke arah Zeng Yeu. Kemudian dia membalikan badan dan pergi. Begitu Lu Yeu Eowon pergi, Zeng Yeu dan Su Yeu Zet Hau merasa sangat malu, Hingga terdengar suara derap kuda berlari Su Yeu Zet Hau baru tersadar dan menyesal mengapa dia tidak mengantarkan putrinya sampai di luar pintu. Zeng Yeu berkata, Anak ini memiliki sifat semaunya, Elak bagaimana kau bisa menjelaskan semua ini kepadanya. Su Yeu Zet Hau juga marah dan berkata, Kau yang tidak tahu malu. Kau ingin mendapatkan harta benda orang lain, Kau mendorong istrimu sendiri menjadi istri Lu Yei Feng. Dulu walaupun kita hidup susah, tapi putri kita tidak seperti ini. Wajah Zeng Yeu memerah dia berkata, Aku juga tidak menyangka. Kata Su Yeu Zet Hau, Kalau saja kita lebih awal membunuh Lu Yei Feng, Saat putri masih kecil keadaan itu malah lebih baik. Ini semua kesalahanmu, kau memang tidak berguna. Zeng Yeu diam karena dia tidak bisa membantah. Kemudian dia berkata, Kemarin anak Yuan mendengar pesan terakhir si setan tua itu, Kemungkinan dia bukan hanya mengundang Bik Su Yuan Chen memimpin upacara pemakaman. Su Yeu Zet Hau terpaku, berarti. Kata Zeng Yeu, Aku terus memperhatikan mulut Lu Yei Feng, Walaupun dia tidak mengucapkan nama kita, Tapi bila dia menyuruh anak Yuan mengundang Yuan Chen untuk memeriksa jenazah Lu Yei Feng, Orang ini sangat berpengalaman, Sepertinya ini akan beresiko tinggi. Su Yeu Zet Hau sangat kaget, Karena Lu Yei Feng mati di bawah Ksuan Yei Ensenya. Yang memiliki kekuatan Ksuan Yei Ensen seperti dia hanya dewa kematian enam jari, Guo Siluo. Tapi dia tidak bisa memalsukan bekas telapak dengan enam jari. Apakah semua ini bisa menipu metodik Su Yuan Chen yang tajam? Su Yeu Zet Hau bertanya, Harus bagaimana kita sekarang? Dengan tenang Zeng Yeu berkata, Suruh anak Hau memberitahu kepada Guo Siluo, Supaya menghalangi kepergian anak Yuan, Supaya dia tidak bisa pergi ke Yeu Kuan Guan. Beberapa hari ini jika dia tidak pulang, Kita harus cepat-cepat mengebumikan si setan tua itu, Bila nanti Yuan Chen datang, Baru kita. Dengan tenang dia mengatakannya, Tapi Su Yeu Zet Hau malah terdiam lama dan baru berkata, Kita berusaha menyuruh anak Hau menghalangi kepergian anak Yuan hingga lewat tujuh hari baru kita kuburkan jenazah Lu Yei Feng. Walaupun Zeng Yeu menyetujui ide Su Yeu Zet Hau tapi dalam hatinya dia mempunyai ide lain. Kemudian dia mencari Li Hau untuk menjalankan rencana ini. Langit mulai turun salju dan jatuh tepat di wajah Lu Yeu Ewan. Dia merasa sangat kedinginan. Semenjak Lu Yeu Ewan meninggalkan Wisma Baima, Dengan lari cepat sekejap dia sudah berjalan sejauh 3-4 km. Tiba-tiba kudanya terpeleset, Dia merasa kaget tapi untung tidak terjadi sesuatu padanya. Dia tahu dengan Ker berjalan seperti itu kudanya akan mati kelelahan, Karena itu dia mulai berjalan pelan-pelan. Semenjak jenazah Lu Rui dan Gawai yang dibawa ke Wisma Baima, Hatinya selalu merasa tertekan. Sekarang begitu melihat pemandangan yang indah walaupun tidak didampingi seorang pun dari keluarganya, Tapi dia malah merasa hatinya tenang dan bebas. Ayahnya tidak sempat mengatakan siapa pembunuh yang sudah mencelakainya, Dia sudah keburu mati terlebih dulu. Lu Yeu Ewan selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar, Tapi walau bagaimanapun ayahnya sudah memberi petunjuk agar pergi ke Yeu Kuan Kuan untuk meminta bantuan kepada paman gurunya. Bukan sekali dua kali dia mendengar Zui Hun Duo Ming Jian Fa milik Big Su Yuan Chen sangat lihai. Di sampingnya masih ada seorang murid yang masih muda, dia bernama Ma Zhao Ling. Sejak kecil dia sudah ikut dengan gurunya, dia juga pintar dan lincah. Dia sudah mendapatkan seluruh ilmu dari gurunya, Yuan Chen. Selama dua tahun ini walaupun baru lulus dari belajar ilmu silat, Tapi di dunia persilatan dia sudah sangat terkenal, Dia dijuluki dengan King Sanke, tamu berbaju hijau. Bila guru dan murid itu mau turut campur, Denam mayahnya pasti bisa terbalas. Tidak lama kemudian kudanya sudah bisa berlari dengan cepat lagi. Dia telah tiba di sebuah kota. Di ujung kota itu terdapat sebuah toko. Di sana banyak tersedia sayuran dan arak, Karena sejak pagi dia belum sarapan, Oleh karena itu dia merasa sangat lapar. Maka dia pun segera turun dari kudanya dan berjalan memasuki toko itu. Pelayan toko dari kejauhan sudah kelihatan datang menyambutnya. Yang satu siap memberi makan kuda, Yang satu lagi menanyakan, Nona, mau pesan sayur apa? Tanya Lu Ye Uewon, Apakah ada makanan dan minuman yang enak? Pelayan melihat dia begitu tergesa-gesa, Dia tidak berani bertanya. Segera mereka menyampaikan pesan Lu Ye Uewon ke dapur, Lalu membawakan teh yang baru diseduh. Hanya sebentar sayur dan nasi sudah diantar ke mejanya. Walaupun tamunya mengatakan ingin makanan yang sederhana Tapi pelayan melihat bahwa Lu Ye Uewon adalah orang kaya, Mereka membuatkan makanan yang beraneka macam. Lu Ye Uewon lahir di keluarga kaya, Dia sangat rayal, Dia minum dan makan tidak mempedulikan harganya. Hanya sebentar sayur dan nasi sudah habis, Dia pun merasa kenyang. Tiba-tiba di luar toko ada suara yang bertengkar. Yang satu berkata, Kau mau lari kemana? Di sini bukan tempat makan bubur, Cepat pergi. Sepertinya pelayan tadi yang berkata seperti itu. Tapi yang satu lagi dengan suara memelas berkata, Jangan menghinaku, Aku bukan pengemis, Aku juga mempunyai uang. Pelayan itu tahu pengemis ini marah, Dia juga marah. Tapi setelah didengar lagi teliti, Sudah tidak ada suara. Gordon toko dibuka, Seorang pengemis muda tampak sedang mabuk. Rambutnya berantakan dan wajahnya kotor, Bajunya compang-camping, Kakinya sedikit pincang, Dia masih menggunakan sebuah kayu yang dijadikan sebagai tongkat. Dia seperti pengemis yang berada di jalanan. Pengemis itu masuk ke rumah makan, Dia melihat kesekelilingnya. Kemudian melihat Lu Ye Uewon yang sedang duduk sendiri, Dia melihat agak lama. Lu Ye Uewon melihat sorot matanya seperti aliran listrik, Matanya tampak sangat bersemangat. Hatinya bergetar, Dia teringat sewaktu ayahnya masih hidup sering mengajar dan mengatakan, Di dunia persilatan, Biksu, Pengemis dan perempuan, Jangan diganggu. Mungkin saja orang itu adalah pesilat tangguh. Tiba-tiba dia berpikir, Aku juga seorang perempuan apakah aku juga tidak boleh diganggu? Dia tertawa sendiri. Tawa Lu Ye Uewon terlihat oleh pengemis itu. Dia segera mendengar dan dengan tertawa dia berkata, Nona, kau seorang sendiri tapi memesan begitu banyak sayur, Apakah kau bisa menghabiskan semuanya? Bagaikan saja kepadaku sebagian agar aku bisa mengirituanku. Lu Ye Uewon sudah tahu dia bukan pengemis biasa, Tidak boleh menganggap remeh kepadanya. Melihat dia begitu serius, Lu Ye Uewon pura-pura berkata, Bukankah kau mempunyai uang, Kenapa kau mau saja memakan sisa nasi dan sayur dari orang lain? Jawab pengemis itu, Aku mempunyai uang, Tapi ada di kantong orang lain. Lu Ye Uewon merasa lucu, Dia tertawa dan berkata, Kalau begitu makanlah sayuran ini, Aku sudah kenyang. Pengemis itu merasa sangat berterima kasih kepada Lu Ye Uewon lalu duduk. Dengan serius dia pun mulai makan, Pelayan pun tidak berani melarangnya. Sayur yang dipesan Lu Ye Uewon salah satunya terdapat sayur ikan angksiau. Karena sayur itu sangat enak, Lu Ye Uewon sendiri hampir menghabiskan setengah ekor. Si pengemis itu menjepit kepala ikan dengan sumpit. Hanya sekali jepit, ikat itu sudah terbalik. Lu Ye Uewon pernah melihat ayahnya yang makan dengan care seperti itu sedangkan dia sendiri tidak bisa. Sekarang melihat orang ini bisa melakukannya, Dalam hati dia berpikir, Mungkin dia adalah orang kaya, Tapi dia hanya pura-pura menjadi pengemis, Dunia persilatan penuh dengan bahaya. Aku sendiri sekarang ini berada di luar, Tidak perlu banyak bicara dengan orang yang tidak ku kenal. Dia berdiri dan ingin segera pergi dari sana, Terdengar ada suara jernih yang berkata, Nona, aku berterima kasih untuk kebaikanmu. Bila ada jodoh kelak kita pasti akan bertemu lagi, Aku akan membalas budimu. Nona sepertinya sedang tergesa-gesa dan sepertinya juga banyak pikiran, Bila ada kesusahan aku akan bersedia membantumu. Lu Ye Uewon melihat mulut pengemis itu tidak bergerak tapi ada suara yang keluar. Hatinya tergerak juga dengan tertawa kecut, Benar, aku sedang mengalami kesulitan, Tapi sayang kau tidak bisa membantu. Dia tidak banyak bicara lagi, Segera membalikan badan dan pergi. Kota Xinxiang dan Tian Sui hanya berjarak 30 km lebih. Sesampainya di kota Xinxiang hari sudah mulai sore. Di kota itu ada sebuah penginapan, Yang bernama penginapan Kaiseng. Lu Ye Uewon memesan sebuah kamar dan menginap. Dia bersiap-siap akan bangun pagi kemudian berangkat ke Ye Uquan Guan. Malam hari. Malam sangat dingin dan angin pun berhembus dengan kencang. Kira-kira pukul 2 dini hari, ada beberapa orang naik ke atas tembok. Mereka seperti setan datang ke penginapan Kaiseng. Sesampainya di penginapan, 4 orang tinggi datang dari 4 penjuru penginapan. Dua orang sudah naik ke atas tembok, hanya dalam waktu singkat, mereka sudah menghilang. Lu Ye Uewon karena merasa ada sesuatu yang mengganja pikirannya, dia tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia terdengar di atas atap ada suara orang yang berjalan, dia merasa kaget. Segera dia memasukkan sebuti robat ke dalam mulutnya untuk menawar racun. Kemudian menyiapkan pedang di sisinya dan berpura-pura tertidur nyenyak. Suara langkah itu berhenti, seseorang seperti suara mutiara tergantung terbalik di luar jendela. Di sisi telinganya terselip sebuah kupu-kupu yang terbuat dari kain vanel. Terdengar kertas jendela sobek, kemudian ada bau wangian yang masuk ke dalam kamar. Walaupun Lu Ye Uewon sudah menelan obat penawar, tapi dia tetap tidak berani bertindak ceroboh. Dia memencet hidungnya dan berpura-pura bersin, membuat musuh terpancing dengan reaksinya. Benar saja, orang yang berada di luar jendela terkena tipuannya. Dia segera turun dari posisi menggantungnya. Dengan ujung pedang dia mencongkel pintu. Hanya sebentar dia sudah masuk ke dalam kamar. Di dalam kegelapan, Lu Ye Uewon melihat ada dua orang yang masuk. Walaupun ilmu silatnya tidak rendah tapi dia tetap masih kaget. Salah satu dari mereka bertanya, Kakak keempat sudah lama aku menyukainya, perempuan ini sangat cantik, tapi selalu tidak ada kesempatan. Sekarang biarkan aku yang memeluknya. Yang satu lagi menjawab, Bila perbuatan kita tidak diketahui oleh kakak tertua, tidak masalah bagiku. Orang itu tertawa dan berkata, Terima kasih, kakak keempat. Dia menyimpan senjatanya dan mendekati tempat tidur. Lu Ye Uewon yang masih sadar merasa sangat marah, tapi dia menahan kemarahannya. Begitu orang itu mendekat, dia berteriak, Kau cari mati. Pedangnya pun sudah mengeluarkan serangan, terlihat kilauan pedang berkelebat dan terdengar suara yang berteriak. Ternyata tangan orang itu sudah terpotong. Lu Ye Uewon sudah meloncat terbang seperti ikan. Ujung pedang langsung menuju ke tenggorokan musuh dan dagu. Karena marah, serangannya cepat, ganas dan tepat. Terlihat orang itu akan mati di bawah pedang Lu Ye Uewon, tapi orang yang dipanggil kakak keempat itu dengan jurus Sean Feng Fe Iewon, pohon yang liu tertiup angin semu, berusaha menolongnya hanya terlihat ada cahaya pedang, dua senjata sudah saling beradu. Walaupun nyawa tertolong tapi pundaknya sudah tergores. Yang dipanggil kakak keempat melihat temannya terluka, dia tidak ingin bertarung lebih lama lagi. Dengan cepat dia membawa orang yang terluka itu kemudian melarikan diri. Lu Ye Uewon datang ke Ye Uquan Guan karena ingin bertemu dengan Bik Su Yuan Shen demi membalaskan dendam mayahnya. Sekarang gak melihat orang itu datang bukan untuk memerkosa, dia tidak ingin begitu saja melepaskan, dia mengejar dan membentak, kalian mau lari kemana? Sesudah berkata dia segera melepaskan senjata rahasianya yang berupa pedang kecil. Orang yang dipanggil kakak keempat itu sangat berpengalaman. Begitu dia melarikan diri dia sudah bersiap-siap terhadap serangan senjata rahasianya Lu Ye Uewon. Dia sudah mendengar ada suara senjata rahasia menyambar. Walaupun dia menghindar dengan cepat, tapi pedang pendek itu tetap menancap di tangannya. Walaupun merasa sakit dia tetap dengan sekuat tenaga berusaha melarikan diri. Lu Ye Uewon tidak mau lawannya meloloskan diri dengan jurus Yan Zichuan Lian, burung walet melewati gordin, dia mengejar mereka. Melihat lawan sudah naik ke atas atap, dia masih tetap mengejar dan ikut naik ke atas atap. Tapi pada saat kakinya belum berdiri dengan mantap, ada sebuah pengait yang menunggunya. Walaupun dia bisa menghindar, tapi dia melihat di sana sudah ada lima orang menanti. Hatinya bergetar dan berpikir, apakah Yan Sanwumo sudah datang? Dia tampak ragu, terdengar salah satu dari mereka berkata, ilmu pedang gadis ini sangat liai, mari kita pergi. Lu Ye Uewon mengira musuhnya takut kepada pedangnya. Walau agak terlambat tapi dia tetap mengejarnya. Orang-orang ini ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi. Yang dipanggil kakak keempat ini meskipun tangannya sudah terluka dan sedang menggendong temannya, tapi di atas atap dia tetap meloncat dan berlari seperti melayang. Karena ingin membalas dendam, Lu Ye Uewon tidak berpikir panjang lagi, dia terus mengejar mereka. Dalam waktu singkat dia sudah berada di luar kota. Hari mulai terang, tapi bulan sabit masih menggantung di langit, bintang-bintang masih berkilauan. Di depan matanya adalah pegunungan, di kaki gunung itu adalah hutan yang gelap. Lu Ye Uewon teringat ayahnya pernah berkata, bila ada hutan janganlah masuk. Dia pun segera berhenti. Ketika dia berhenti melangkah, orang yang dikejarnya juga berhenti dan membalikan badan berkata, dari dulu aku sudah mendengar bahwa Pak Tua Lu Ye Ifeng mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi, tidak disangka putrinya begitu penakut. Karena Lu Ye Uewon marah dan membentak, siapa yang takut dengan kalian? Siapa kalian? Orang itu tertawa dingin dan menjawab, bila terhadap Pak Tua Lu Ye Ifeng aku tidak berani sombong, tapi bila terhadapmu yang diibaratkan dengan burung yang masih kecil, itu sangat mudah seperti membalikan telapak tangan. Kami adalah Ye I En San Wulmo, aku adalah si dewa kematian enam jari, Guo Si Luwo. Orang-orang ini tak lain adalah Ye I En San Wulmo, yang masuk ke kamar Lu Ye Uewon, kemudian tangannya terputus adalah si rubah hitam, Ye I En Saolin. Yang terkena senjata rahasia pedang adalah Ye Uwen Huan. Ye I En Saolin adalah seorang hidung belang, dia selalu membawa wangian obat bius untuk membuat para gadis tidak sadarkan diri, kemudian diperkosa. Tadinya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengerjai Lu Ye Uewon, tapi tidak disangka berniat mencuri ayam, ayamnya tidak dapat malah humpannya habis dan dia terluka di tangan Lu Ye Uewon. Mengira ayahnya mati di tangan Ye I En San Wulmo, begitu melihat mereka dia sangat marah. Kemarahan membuatnya membentak dengan suara keras, penjahat, ganti nyawa ayahku. Dengan jurus-jurus yang ganas dan pedang longkuan, pedang matu air matu naga, dia menusuk ke dada Guo Si Luwo. Apakah kau pantas bertarung dengan kakak tertuaku? Si wajah hijau Ye Uwen Bing bergerak sudah memainkan sepasang kaitnya. Begitu melihat adiknya, Ye Uwen Huan terkena pedang kecil milik Lu Ye Uewon, dia bertambah marah lagi. Dengan gerakan cepat, sepasang kait kanan sudah menyerang ke dada dan kait kiri menyerang perut musuhnya. Menghadapi musuh yang begitu kuat seperti itu, beberapa kali Lu Ye Uewon berada dalam bahaya. Dia memutar pedangnya kemudian menusuk kaki kanan Ye Uwen Bing, ini adalah salah satu jurus Zui Hun Dao Ming Jin, yang dinamakan Yan Hun Cha Zou, roh sedih mengikat kaki. Jurus ini bisa menyerang kaki musuh juga bisa menghindari serangan musuh. Jurus ini benar-benar sangat lihai. Ye Uwen Bing kaget, dengan cepat dia mengeluarkan jurus Li Uxing Duodi, meteor jatuh ke bumi, untuk menghindar. Jurus pedang Lu Ye Uewon sangat liai, begitu ujung pedang mengenai tanah, dengan tenaga pantulan dia melayang ke atas dan melewati. Kepala Ye Uwen Bing. Ujung pedang sudah menepis belakang kepala dan pundak musuh. Ye Uwen Bing bukan pesilat biasa, dia bisa menghindari pedang musuh, berbarengan dengan itu tangan kirinya mengait tubuh musuh. Tapi Lu Ye Uewon sudah bersiap-siap menghadapi serangan itu. Pedang yang tadinya ingin dijulurkan ditariknya kembali dan membalikan badannya untuk menusuk leher musuh. Karena gerakan Ye Uwen Bing agak lambat, pundak kirinya terkena tusukan. Baju dan dagingnya pun sudah terkoyak, membuatnya berteriak dan mundur beberapa langkah. Di belakang terdengar ada suara. Suara ini menyerang ke bagian belakang badannya Lu Ye Uewon, dia tahu pasti ada orang yang menyerangnya dari belakang. Dia jongkok untuk menghindar, ternyata ada sebuah pecut yang menyerangnya. Orang yang memegang pecut gergaji ini adalah Ye Ien San Womo yang kedua. Orang itu berperawakan kurus dan tinggi, dia bernama Basen Lang, Zou King Yun. Sebenarnya Zou King Yun adalah seorang pencuri kuda yang terkenal. Dia sangat mahir menunggang kuda, apalagi dalam memainkan pecut, pengalamannya sudah puluhan tahun. Dia mencuri kuda seperti hanya bermain main. Waktu itu karena dia dikejar oleh musuhnya, dia lari ke arah utara, secara kebetulan dia bertemu dengan Ye Ien San Womo, setan tua dari Ye Ien San, Murongkai. Karena Zou King Yun sangat kagum kepada nama Murongkai, juga karena takut dikejar oleh musuh, dia rela menjadi murid Ye Ien San Womo. Murongkai melihat dia sangat mahir bermain pecut, sengaja dia membuatkan pecut yang sekarang digunakan olehnya. Pecut itu berbentuk seperti gegaji, panjangnya 4.5 meter, dari kejauhan pecut itu bisa menyerang musuh, dari dekat juga bisa menjaga dirinya. Jika orang terkena pecut ini, maka kulit dan dagingnya akan terkoyak. Ini adalah senjata yang sangat lihai. Lu Ye Uewon pernah mendengar ayahnya yang bercerita tentang hal ini, tapi tidak pernah melihat senjata itu. Tapi dia juga tidak takut dengan pecut itu. Lu Ye Uewon marah dan berkata, tidak tahu malu menyerang orang dari belakang. Segera dia memutarkan pedangnya, dengan cepat menusuk ke wajah musuh. Zhou Qingyun membentak, kau datang tepat pada waktunya. Dengan pecut itu dia sudah melilit pedang Lu Ye Uewon. Walaupun Lu Ye Uewon masih muda, tapi karena dia lahir di keluarga pesilat, dia agak mengerti tentang ilmu pecut. Dia tahu ilmu apa yang diinginkan oleh musuhnya. Begitu pedangnya mau dilibat, segera dia tarik kembali. Dengan miring dia memotong pecut itu. Zhou Qingyun tidak bisa melilit pedang Lu Ye Uewon lagi malah beberapa gigi gergaji sudah ditebas oleh pedang Lu Ye Uewon. Zhou Qingyun kaget dan mundur beberapa langkah. Walaupun Ye Uewon bing terluka karena terkena pedang, tapi lukanya tidak begitu berat. Melihat Zhou Qingyun tidak bisa menahan serangan Lu Ye Uewon. Dia maju untuk membantu temannya. Mereka berdua bergabung melawan Lu Ye Uewon. Karena Lu Ye Uewon kurang pengalaman juga kurang bersikap tenang, dalam beberapa puluh jurus kemudian dia sudah terdesak kalang kabut. Dalam waktu itu ada sesosok bayangan orang sedang berjalan ke arah mereka. Dewa kematian enam jari, Guo Siluo segera mengenal bahwa orang itu adalah Li Hao. Dia ingat dengan perintahnya kali ini dan berteriak, adik kedua, hati-hati jangan melukai Lu Ye Uewon. Nona menyerahlah, kami tidak akan melukaimu. Tapi dia tidak memperhatikan hal lain, bahwa di belakang Li Hao sejauh beberapa meter ada orang lain, kadang-kadang berjalan kadang-kadang bersembunyi. Begitu Li Hao mendekati tempat mereka bertarung, dan dia bersembunyi di semak-semak. Bayangan orang itu sudah berputar dan masuk ke kuburan kemudian segera menghilang. Di bawah sinar bulan yang seperti air, cahaya menyinari tiga bayangan orang yang sedang bertarung. Mereka sudah bertarung sebanyak puluhan jurus. Lu Ye Uewon sudah merasa lelah, sebelah tangannya harus menahan jurus musuh, sedangkan tangan yang lainnya harus menahan senjata kait lawan. Ye Uewon Bing dan Zhou Qingyun sudah menuruti perintah Guo Silu agar tidak membunuh, Lu Ye Uewon dibuatnya terengah-engah dan berkeringatan oleh mereka. Dalam pertarungan itu, Zhou Qingyun sudah melihat Lu Ye Uewon semakin kelelahan dan lemah. Hatinya sangat senang. Begitu Lu Ye Uewon mengeluarkan sebuah jurus yang agak lambat dan dapat ditahan oleh Ye Uewon Bong, dia segera memecut kaki Lu Ye Uewon. Pecut itu mengenai Lu Ye Uewon. Lu Ye Uewon berteriak dan hampir terjatuh. Dengan ujung pedang dia menahan tubuhnya. Zhou Qingyun tertawa terbahak-bahak, dia sudah siap-siap ingin menangkap Lu Ye Uewon hidup-hidup. Pada saat keadaan begitu tegang, terdengar suara lengan baju yang tertiup angin. Dari atas langit terlihat bayangan seseorang. Dia turun tepat di antara Lu Ye Uewon dan Zhou Qingyun, tubuhnya belum berhenti dengan benar, tongkatnya sudah memukul Zhou Qingyun. Angin yang dihasilkan dari tongkat itu membawa angin besar. Zhou Qingyun kaget dan mundur, begitu meneliti, ternyata yang datang adalah orang dengan rambut yang berantakan, bajunya compang-camping, ternyata dia adalah seorang pengemis yang masih muda. Dengan suara membentak Zhou Qingyun bertanya, siapa kau? Berani benar kau mengurusi urusan Ye I En San Womo. Pengemis itu tertawa terbahak-bahak, dengan dingin dia berkata, jangan tanya siapa aku. Dengan nama Ye I En San Womo, kalian menghina seorang perempuan, aku tidak bisa menerimanya. Kalau berani, bertarunglah denganku. Zhou Qingyun membentak dan berkata, kau cari mati. Dengan pecut gergaji dia sudah memecut ke arah pinggang pengemis. Jurus ini begitu cepat, ganas dan bertenaga besar, benar-benar sangat lihai. Tapi pengemis itu hanya diam, begitu pecut itu hampir mengenai tubuhnya, dengan tangan kiri dia mengangkat tongkatnya. Dengan ringan dia menyapu pecut itu, tapi pecut itu telah melilit tongkat. Begitu tongkat itu sudah terlilit, Zhou Qingyun berteriak, lepas. Dengan tenaga tangan kanan, dia menarik, tongkat sudah melayang sejauh beberapa meter. Hati Zhou Qingyun sangat senang, tapi hanya sejenak segera dia melihat sebilah pedang secepat cahaya menyerangnya. Dia sangat kaget, dia ingin menarik kembali tangannya, tapi sudah terlambat. Di tengah suara teriakan, dia sudah melihat darah bermunkratan di depan matanya. Karena telapak tangannya sudah terpotong mengikuti pecut yang melayang sejauh beberapa meter. Zhou Qingyun terluka. Dalam suasana yang begitu penuh dengan kekagetan, dia baru bisa melihat tangan pengemis itu sudah memegang sebilah pedang. Pedang ini adalah sebilah pedang pusaka. Dia takut disusul oleh serangan lanjutan lawan, walaupun tangan kanannya terasa sakit, tangan kirinya mengeluarkan dua pisau terbang dan dilemparkan ke arah pengemis itu. Kemudian dia pun mundur. Ternyata tongkat pengemis itu bagian tengahnya kosong. Di dalam tongkat tersimpan sebilah pedang. Begitu tongkat itu diterbangkan, tangan kanannya sudah memegang pegangan pedang dan tiba-tiba menyerang lawan. Lawannya tidak menyangka dengan semua kejadian ini. Sekarang dua pisau terbang menyerang dia, tapi begitu tangannya diputar, pisau itu terjatuh ke bawah. Sekarang Yeu Wenbing baru sadar dan tahu bahwa dia sudah bertemu seorang pesilat tangguh. Dia terdiam sebentar kemudian tiba-tiba mengeluarkan jurus dua naga keluar dari air, kaitannya sudah mengait pinggang si pengemis. Tidak disangka pengemis itu seperti mempunyai metode punggungnya. Begitu kait diulurkan, dia sama sekali tidak membalikan kepala untuk melihat, hanya dengan sebuah gerakan, terdengar suara kait yang terputus dan berdenting karena terjatuh ke tanah. Yeu Wenbing kaget dan terpaku. Sekarang pengemis itu sudah membalikan badan, dengan pedang dia menggambar lingkaran dan ujung pedangnya sudah berada di depan matu Yeu Wenbing. Dengan kaget Yeu Wenbing mencoba menghindar dia juga ingin melarikan diri. Pengemis itu seperti ingin melindungi Lu Yeu Eowon dan dia tidak mengejar Yeu Wenbing. Lu Yeu Eowon belum jelas melihat siapa yang datang membantunya, tapi dia tahu orang yang membantunya adalah seorang pesilat tangguh. Dia menarik nefas, tubuhnya terasa lelah. Ada rasa dingin yang menyerang ke dalam jantungnya, tak terasa dia terjatuh dan pingsan. Perubahan yang terjadi begitu cepat, walaupun Dewa Kematian Enam Jari, Guo Siluo berpengalaman di dunia persilatan, perubahan ini tetap membuatnya terkejut. Dia tidak bisa menebak dari mana asalnya jurus-jurus pengemis ini, dia juga tahu dirinya bukan lawan yang seimbang dengan si pengemis. Dia tampak keragu kemudian dia membungkukan badan memberi hormat dan berkata, aku adalah Guo Siluo, aku dititipkan seseorang untuk menjaga nona ini supaya nona ini bisa menghindari bencana, siapakah Anda? Mengapa ikut campur ke dalam air keruh ini? Meskipun Guo Siluo berbicara dengan sikap sangat hormat tapi pengemis itu hanya menjawab dengan dingin, kau mengundang tamu dengan todongan senjata, apakah ini masuk akal? Kau tidak perlu tahu siapa aku? Aku harus campur tangan dalam masalah ini, kalau kau tidak terima kau boleh ikut bertarung melawanku. Guo Siluo merasa perkataannya dari luar pengemis ini terlihat lemah tapi di dalamnya terlihat keras. Walaupun sangat marah tapi dengan terpaksa dia berkata, kalau begitu kelak kita akan bertemu lagi. Guo Siluo menyuruh anak buahnya pergi. Pengemis itu mengawasi semua musuhnya pergi, setelah tidak kelihatan lagi baru dia memeriksa luka Lu Yeue Wong. Walaupun dia tahu bahwa Lu Yeue Wong adalah seorang perempuan, sangat tidak sopan bila dia memeriksa lukanya. Tapi serangan Yien Sanwumo tadi sangat liai, dia sudah tidak mempunyai waktu untuk berpikir lagi. Dia memegang tangan Lu Yeue Wong dan memeriksa nadinya, ternyata Lu Yeue Wong sudah terkena serangan ksuan Yien. Segera dia mendudukan Lu Yeue Wong di depannya, tangan kanannya ditempelkan ke punggung Lu Yeue Wong dan menyalurkan tenaga dalam ke dalam tubuh Lu Yeue Wong untuk mengeluarkan racun dan mengobati luka. Sinar bulan yang lembut menyinar wajah Lu Yeue Wong yang cantik. Mulutnya indah seperti bunga yang baru keluar dari air, begitu indah membuat orang segera menaruh hati. Si pengemis itu walaupun sedang mengobati luka Lu Yeue Wong, tapi melihat keadaan ini tetap membuat hatinya bergetar. Tapi dia berusaha membuyarkan pikiran itu, dia melihat ke tempat jauh dan jauh. Hanya dalam waktu sebentar tubuh Lu Yeue Wong yang tadinya terasa dingin mulai menjadi hangat. Lu Yeue Wong mulai berkeringat, dengan perlahan pengemis itu menarik tenaga dalamnya juga menarik kembali pandangannya. Dengan pelan dia membaringkan Lu Yeue Wong di bawah dan pergi begitu saja. Walaupun Lu Yeue Wong memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi dia lahir di keluarga kaya, sudah terbiasa sudah hidup enak. Dia tidak tahan dengan rasa lelah yang dideritanya hari ini dan sudah mengalami pertarungan yang sengit. Walaupun racun ksuan Ying Zheng sudah dikeluarkan, tapi dia tidak bisa segera sadar. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, sepertinya dia bertemu dengan kakak seperguruan Chen Kui. Anehnya kenapa kakak seperguruannya memakai baju compang camping, yang membuat dia lebih heran adalah mengapa kakak memeluk dan mencium dia. Walaupun Lu Yeue Wong sudah lama jatuh cinta kepada kakak kedua yang sejak kecil tumbuh bersama. Tapi sekarang setelah dia dipeluk dan dicium, Lu Yeue Wong tetap merasa malu dan dia berkata, kakak, kau, jangan seperti itu nanti terlihat orang. Tidak tahu seterusnya dia harus berkata apa lagi, karena mulutnya sudah ditutup oleh mulut lain dan dipeluk lebih erat lagi. Lu Yeue Wong merasa malu dan wajahnya pun memerah, tapi dia juga merasa senang. Kedua tangannya dibuka dan menerima ciuman itu. Sewaktu dia sedang menikmatinya, dia merasa sepasang tangan nakal meraba ke pinggang dan terus ke bawah. Lu Yeue Wong terkejut dan segera tersadar, dia juga membuka matanya lebar-lebar.